Oke, tapi kalau menurut kalian nih, ini kan ibaratnya memiliki cerita yang sama, tapi ada gak sih kalau Ivan sendiri akhirnya udah izin sama temen-temen yang lain untuk kayaknya gue mau sama Citra nih? Udah, kalau menurutku sih gak, maksudnya dikenalkan mungkin ya. Dikenalkan. Maksudnya dikenalin udah sih ke temen-temen lain semua sih. Kemarin juga pas, kan kemarin Seventeen baru abis keluarin film terus kita sempet promo di Jogja. Itu kebetulan aku kenalin juga Citra sama istri-istrinya almarhum Seventeen gitu. Dan ya Alhamdulillah. Maksudnya biar gimana pun karena menurutku, walaupun suami-suami udah gak ada gitu, tapi kita tuh masih dalam satu keluarga besar gitu. Jadi pasti aku pernah kenalin gitu. Pasti kayak gak kenalin ya. Oke, nah Ivan juga pernah dijudge sama netizen karena cepet banget dapetin pengganti almarhumah. Iya. Dilan ya. Iya. Itu pernah netizen ngomong gitu? Iya, view lah. Hanya beberapa aja sih. Hanya beberapa aja sih. Tapi kan yang tau true story-nya kan kamu, yang merasain kamu. Bener gak? Bener. Orang cuma bisa ngeliat. Iya. Mereka gak akan pernah tau apa yang aku rasain karena mereka gak pernah berjalan di atas kakiku gitu. Iya, betul. Jadi mereka gak tau apa yang aku jalani tiap harinya gitu. Maksudnya, ya masa pemulihanku gitu. Dan semua segala macam itu gitu. Maksudnya kayak ya, apa ya. Maksudnya biasa kan kalo couple gitu ya, pasangan gitu. Biasakan hal terkecil aja gitu. Hal terkecil kayak misalnya kita pengen beli apa ya, pengen beli sepatu misalnya. Atau beli kaos aja gitu. Yang easy lah. Itu kan kadang kita mesti nanya dulu. Aku bagusan apa maksudnya, bagusan warna apa ya. Bagusnya warna gitu. Itu easy, simple banget. Dan nanya ke pasangan. Pasangan. Dan aku sempet ada di kondisi dimana jangankan hal besar gitu. Hal kecil pun aku gak tau. Itu kehilangan ya. Makanya sampai sekarang akhirnya, aku juga gak pernah. Maksudnya, pertama-tama aku menyangka kalo aku sumber hidupku gak pernah jatuh cinta lagi gitu. Karena prosesnya rumit banget nih gitu. Harus PDKT lagi, deketin orang tua segala macam, bla bla bla. Tiba-tiba Allah ngasih sosok yang aku masih bisa suka, masih bisa sayang gitu. Dan keluarganya juga udah kenal, gak harus PDKT yang terlalu-lalu menurutku ya. Oh ini bagian dari rencananya. Tapi waktu SMA dulu sempet deket gak? Enggak. Hanya sekedar kenal? Cuma temen aja ya. Temen main aja. Aku lebih deket sama kembarannya dia. Hmm fun, tapi Citra cantikan waktu jaman SMA apa sekarang? Sekarang. Jangan sekarang sih, jangan sekarang lah. Sekarang ya. Oke, tapi selain Ivan, katanya Citra ini juga sempet dibully netizen karena pacaran sama Ivan, bener? Dikit sih sebenernya yang bully. Sebenernya bukan nge-bully sih, mungkin mereka belum bisa move on kali ya. Jadi mungkin karena ngeliat Ivan sama almarhumah, terus tiba-tiba ada aku kayak mereka masih belum move on. Tapi yang lebih banyak support sih lebih banyak juga sih. Banyak support ya? Alhamdulillah. Oke, nah ini Citra juga banyak yang bilang nih netizen nih, katanya Citra yang mirip sama almarhumah di LAN. Gimana tanggapannya? Gak apa-apa sih sebenernya. Atau jangan dimiripin sama cowok aja ya. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Almarhumah juga cantik kan. Ada gak sih kesamaan sedikit kan? Biasanya ada sedikit kesamaan dengan pasangan nih. Ada gak sih? Iya mungkin dari sepuluh, mungkin satu ada. Kalau gue mau mengingkari gitu ya, mengingkari enggak gitu. Iya. Enggak juga. Sama, maksudnya. Apa ya? Sifatnya. Sifatnya typically sama. Bentuk badannya. Badannya. Typically sama. Cara dia pakai rambut, jidat gitu-gitu sama. Tapi ya maksudku, aku tuh dari awal juga gak pernah kayak, aku harus cari yang mirip. Enggak juga gitu. Almost everyday, netizen itu setiap hari nge-DM-in aku. Kak ini mirip sama almarhumah. Dan itu setiap hari gitu. Tapi ya karena aku gak pernah mau dalam ternyata kutip cari yang mirip. Sampai karya. Emang gak katanya kebetulan. Kebetulan udah kenal juga. Rencana. Ih kadang-kadang aku tuh gak tau rencana yang di atas tuh ya. Tiba-tiba kayak. Megang tangannya tuh ya maksudnya. Semisalnya nih semisalnya ya. For example. Misalnya aku biasanya megang tangannya Dilan gitu. Terus tiba-tiba aku megang tangannya Igun misalnya. Iya pasti beda dong jarinya Dilan sama jari Igun. Kamu menginap atau menghibur sih ya kan Dilan. Saya pegang jarinya Dilan ke jari gue. Temen aku jadi kecinggung loh. Oh iya. Jangan dong. Mana montok-montok banget. Bisa diperjelas lagi. Jarinya kan itu gede-gece lah banyak tempat. Untung lo kamu di gue. Oh iya. Ampun. Oh iya ini ya. Ampun ampun ampun. Ini ya fotonya yang. Iya. Tapi iya ya. Iya ya. Kecil-kecil mungilnya. Sama-sama suka dandan ya. Iya. Cangsi. Aku juga kalau dandan-dandan suka dandan. Hobi-hobi. Hobi. 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 Dan kecil. Iya. Tapi suka risik gak sih kalau Citra suka disama-samain gitu? Enggak sih. Enggak. Biasa aja. Karena biar bagaimana bukan almarhumah pernah ada di masa lalu yang sekarang ya gitu. Iya. Jadi tetep harus menghormati. Tetep harus menghormati. Iya. 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 Iya.